Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mereview kandang ayam bentuk tingkat kandang apartemen kalau saya menyebutnya ini tiga lantai ketiga tingkat tapi sebelum itu kita bersihkan dulu kandangnya terus kita kasih makan biar kita nanti review kandangnya enak oke hai hai Oke, kandamnya sudah bersih, kalau dari potoran alas kandamnya, sekarang kita kasih makan dulu. Makanannya tetap ya, kasih campuran bedak, terus beras jagung, sama satu lagi pur, habis itu kasih sayur-sayuran sedikit, terus kita fermentasi. Sampai bisa tumpah-tumpah, karena nanti ayamnya mematuh-mematuh atau menyukai makanannya ke belakang, kita kasih air. Sampai jumpa. Setelah cukup basah, kita berikan minumnya di belakang. Oke, kita sudah dapat minumnya, kita kasih di belakang sini. Oke, setelah sudah terisi pada menutupnya, menutupnya. Kita review kandangnya di belakang. Setiap satu kamarnya, bisa diisi dua ayam, itu harganya Rp 98.000. Itu, saya ingin minumnya di Jepun. Itu, belum bukas kirimnya ya. Semarang harga kandangnya aja. Nanti siap kota berbeda-beda. 11 x 3 aja. Ini Rp 98.000. Terus, di toko yang sama. Itu, saya juga beli cantolan pakannya yang 6 isi. Itu harganya Rp 3000 per biji. Saya beli 6. Tinggal kalikan saja. Tinggal kalikan saja. Tinggal kalikan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus, untuk talang pakannya, saya beli di tempat yang berbeda. Di Tangerang Selatan, lewat Tokopedia juga. Itu harganya Rp 51.000. Dapat 4 meter. Yang ukuran 6 uci. Nah, itu juga ada jasa pemotongannya. Rp 1.000. 3 x 3 aja. Saya minta ukurannya yang 120 cm. Jadi, ini ke sini. Ukurannya 120 cm. Jadi, pakai tiga. Sisanya buat yang lain. Nah, terus di toko yang sama juga. Di Tangerang Selatan itu. Saya beli talang minum juga. Di belakangnya, buat talang minum. Harganya Rp 27.000. Yang 2 inci. Untuk 4 meter. Jadi, kelebihannya di sini. Talang pakannya ini. Ujungnya di sini sudah tumpul. Ujungnya di sini sudah tumpul. Jadi, tidak akan melukai leher ayamnya. Nah, ini bentuk talang minumnya ya. Talang minumnya. 2 inci. Cantolannya 3 inci. Eh, maaf. Cantolannya 2 inci. Harganya Rp 7.000. Untuk cantolannya. Terus, untuk tutup talang ini. Tutup talang pakan 6 inci. Harganya Rp 3.500. Ada sekitar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal dikalikan saja. Terus, tutup talang yang ini. Tutup talang 2 inci ini Rp 3.000. Tinggal dikalikan 6 juga. Untuk alas kandangnya seperti ini. Ukuran 60 x 40. Harganya Rp 25.000. Di toko yang berbeda juga. Nah, kita ukur sekarang. Untuk besinya, besi siku. Nah, besi siku ini saya beli semuanya Rp 750.000. Plus murnya. Itu di tiap kota beda-beda harganya. Rp 750.000. Semuanya ini. Nah, untuk tinggi kandangnya sendiri. Untuk tinggi kandangnya 160 cm. Jarak yang di belakang ke bawah 30 cm. Yang depannya 40 cm. Karena dibuat mirik untuk telurnya bisa geludung. Nah, untuk jaraknya dari kandang ke alas yang belakang sekitar 20 cm. Yang depan sekitar 15 cm. Oke. Semuanya totalnya ini ada 3 tingkat. Setiap kandangnya ada 4 petak. Atau petaknya 2. Jadi sekitar 24 ekor ayam bisa ditampung. Sekitar lahan 130 cm. Oh iya. Sorry lupa. Kandangnya 120 cm. Panjangnya. Terus saya tambahin. Ini 5 cm. 5 cm. Jadi total 130 cm. Jadi kandang. 4 cm. 4 cm. Buat penampung 24 ekor ayam. Pagi panjang. 130 cm. Dan kuatnya cuma 60 cm. Terima kasih. Sekian. Untuk hari ini. Untuk kandang. Apartment ayam delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.